Banjir deras mengguyur Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 melalui bahkan ruas jalan utama di kota Nganjuk terendam air. Terutama pada daerah Pasar Wakil Lama, hampir seluruh kios dan rumah di sekitar Pasar Wakil Lama terendam air setinggi 50 cm. Salah satu pemilik kios, Puriono, mengatakan, sudah dua kali ini kiosnya terendam air akibat... Jadi mulai jam berapa tadi mulai datangnya air ini? Jam 5 sampai sekarang, belum sulut juga ya? Belum. Ini keseluruhan pasar ini atau sebagian pak? Keseluruhan pasar. Keseluruhan pasar ya? Kira-kira airnya datang dari mana ini pak? Datang air becan, itu sahurannya belum lancar. Oh sahurannya dari proyek ini belum lancar ya? Kemarin juga gini pak? Ya sudah dua kali, dua kali ini ya? Begitu juga yang dialami oleh Pak Nidi, pemilik rumah di sekitar sungai, yang juga menjelaskan kemungkinan karena waktu pembangunan penutup sungai sebelumnya tidak dikeruk. Akhirnya air tidak bisa mengalir dengan lancar. Harapannya bagaimana pak untuk pemerintah pak? Setelah banjir ini pak, permintaannya seperti apa? Permintahannya ya pokoknya seperti dulu kalau hujan ya selancar itu tak permintaan saya. Tidak salah banjir ini pak? Tidak salah banjir ya, banjir kalau sana-sana banjir semua, sini banjir tidak apa-apa. Dulu ini tidak pernah banjir itu loh. Kalau penyebab banjir apa pak? Itu loh, jembatan baru loh, caturan baru sebelah timur, sebelah Maria itu loh, saya kira itu. Mau malpot atau gimana pak? Mungkin jadi keduk dulu, ngecore dulu, pesennya kan tinggi gini, bawah. Jadi mengalami pendangkalan gitu? Pendangkalan dulu loh ya. Harapan warga biar pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk segera mengatasi permasalahan ini. Dari Nganjuk, Radian, Netral 7 melaporkan. Kalau dimulai di Nganjuk, oh ternyata Nganjuk. Mori melakukan akan paksudnya di Indonesia, mereka pun juga di Womno ini loh. Terima kasih telah menonton!